dan kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi oleh Kodim 0305 Pasaman bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman bagi seluruh aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Pasaman, beserta lansia bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di Mako Kodim Pasaman akan dilaksanakan sampai seluruh aparatur sipil negara selesai divaksinasi, bahkan tidak tertutup kemungkinan sampai program vaksinasi di Pasaman selesai dilaksanakan. Selain mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan pemerintah Pasaman khususnya dan masyarakat Kabupaten Pasaman secara keseluruhan, pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan Kodim 0305 Pasaman beserta Dinas Kesehatan juga bukti nyata keseriusan prajurit TNI dan pemerintah Pasaman dalam mendukung program pemerintah. Let Call Infantry Ahmad Aziz Dendim 0305 Pasaman menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tidak takut dalam menerima vaksinasi COVID-19 karena selain telah lulus uji, vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah selain untuk meningkatkan imun tubuh, juga merupakan suatu upaya untuk menjaga dan meminimalisir tubuh tertular COVID-19. vaksinasi yang dilaksanakan kali ini adalah vaksinasi yang sudah diedarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Ini diperuntukkan untuk diutamakan lansia terus kemudian pelayan publik. Jadi hari ini kebetulan yang dilaksanakan vaksin ini dari pegawai, kita laksanakan sampai dengan program vaksin kita sukses. Jadi saya menyiapkan tempat sekaligus mendorong pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan vaksinasi sehingga vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dapat dilaksanakan tepat sasaran. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Riyohanas Ainews melaporkan.